Tahapan pemilu 2024 untuk pemilihan legislatif KPU Kabupaten Ngawi saat ini tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan bacaleg pengganti hasil pencermatan yang diajukan parpol hingga tanggal 3 Oktober lalu. Pelaksanaan vermin pencermatan daftar caleg tetap atau DCT tersebut dilakukan hingga 18 Oktober mendatang. Komisioner KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat menjelaskan saat pencermatan DCT oleh parpol terdapat update atau perubahan yang dilakukan yakni mengganti calon memindahkan calon lintas dapil ataupun penggantian nomor urut. Diketahui terdapat beberapa parpol yang melakukan penggantian dan pemindahan dari daftar calon sementara atau DCS yakni PKB, Golkar, Demokrat dan PDI Perjuangan termasuk ada parpol yang mengurangi bacalegnya yakni PKS. Dalam proses vermin DCT ini total jumlah bacaleg berkurang dari jumlah DCS yang telah ditetapkan yakni saat DCS terdapat 457 bacaleg dan perubahan menjadi 456 bacaleg yang nantinya akan ditetapkan di DCT. Jumlah ini dipastikan tidak akan bertambah dan malah besar kemungkinan akan berkurang. Ada beberapa partai politik yang melakukan update atau perubahan bahwa itu dalam hal mengganti calon ataupun memindahkan calon lintas dapil atau memindah calon di dalam satu dapil. Juga ada juga yang hanya update seputar administrasi artinya mengubah foto, memperbarui titel dan lain sebagainya. Ada tiga partai politik yang melakukan pergantian calon baru, jadi memunculkan calon baru, murni baru dari calon yang belum pernah didatarkan sebelumnya atau belum ada di DCS. Kemudian ada juga terdapat tiga partai juga itu melakukan perpindahan calonnya yang lintas dapil. Ada beberapa partai, dua atau tiga partai juga yang hanya memindahkan calonnya yang hanya di dalam satu dapil. Ini kita verifikasi khususnya ketika calon yang memang baru, sepertinya baru mereka pengganti yang mana pada saat ini sampai dengan penetapan DCT nanti kondisi calon yang sebagai pengganti ini harus lengkap dan benar sehingga nanti bisa ditetapkan di dalam DCT. Ridho menegaskan saat vermin hasil pencermatan DCT ini sudah final untuk proses yang dilakukan parpol sehingga tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Kecuali perubahan bisa dilakukan jika ada bacalek yang meninggal sebelum ditetapkan DCT bisa diganti dengan persyaratan lengkap maksimal tanggal 20 Oktober atau 13 hari sebelum penetapan DCT.